Intro Halo guys, welcome back to Expert Spedia Bersama saya Faris, kali ini kita akan review wireless mouse dari A4 Tech G1580FX X Glide Wireless Mouse Jadi mouse ini sudah wireless dan dia itu ada 5 fitur utama Yang pertama adalah baterainya bisa kita charge lagi Jadi disini sudah built in baterainya dan kita bisa charge Lalu fitur kedua adalah Synchronization RF Technology Dimana latensi dari mouse ini itu kecil Sehingga kita serasa menggunakan mouse kabel lah Jadi kita masih gaming able kalau kita mau main game menggunakan mouse ini Lalu fitur selanjutnya adalah X Glide Pro Metal Mouse Pads Jadi di bawah itu ada mouse pad Dan mouse padnya itu katanya sudah sangat durable Hingga 300 km of abrasion test Jadi bakalan awet lah Gak gampang terkikis dan gak gampang copot Lalu ketiga adalah Perfect Surface Adaptability Jadi ini sudah working di banyak jenis surface Seperti mouse pad, meja kayu Atau mungkin meja kaca kita akan coba ya guys Dia akan work di surface jenis apa saja Lalu fitur yang terakhir adalah Makro Disini kita akan mendapatkan makro Nanti kita install dulu softwarenya ya Kita akan lihat ada apa saja yang bisa kita lakukan di software dari Afortech ini Kita langsung unboxing saja ya guys Jadi ini bukan pertama kali gue pakai Gue udah pakai cukup lama ya guys Seminggu lah kita pakai Lalu kita juga dapatkan seperti kartu nama Tapi ini tuh isinya adalah Link untuk download software dari mouse ini guys Office Shuttle Software Untuk setting makronya disini ada beberapa tombol Dimana kita akan setting tombolnya itu untuk Aksi apa di dalam softwarenya guys Kita juga dapatkan USB dongle disini Ini 2,4 GHz Dimana USB donglenya ini sudah kecil latensinya Jadi enak nanti kita untuk pakai main game Ataupun kegiatan sehari-hari juga bakalan enak guys Dan disini adalah chargernya Dan untuk chargernya bentuknya USB Kita tinggal colok kesini Lalu kita charge di mouse-nya guys Nah disini ada indikator lampunya di mouse-nya Kita matikan dulu Ini ada lampu indikatornya Dan jika lampu indikatornya mati Maka artinya baterainya sudah penuh guys Untuk baterainya juga lumayan awet Nggak cepat habis Sudah dipakai selama seminggu Untuk main Valorant War Selection Dan juga main J.D. Chess pun juga Masih aman-aman aja guys Masih bisa dipakai sampai sekarang Mostly Mouse ini terbuat dari plastik Dan untuk build quality-nya juga udah bagus Jadi kalau misalkan kita menjatuhkan mouse ini Mouse ini masih tahan Karena durability-nya itu bagus guys Dan di bagian atasnya Bahannya glossy Dan juga kita gampang membersihkan Bagian atas dari mouse ini Kalau misalkan tangan kita berminyak Di bagian left click dan right click dari mouse ini Klik key Jadi menghasilkan suara jika kita pencet Namun feel-nya itu berasa guys Berasa enak kalau kita pencet Karena tombolnya itu tidak mendeleb Untuk makronya ada dua Di bagian sini kita bisa setting DPI dari mouse ini Dan di bagian sini adalah Tombol makro untuk screenshot sesuatu Kalau misalkan kita ingin screenshot gambar Atau dokumen Kita tinggal drag ini saja Lalu kita bisa nge-screenshot Apa yang kita inginkan Oke setelah kita ngebahas bagian umum dari mouse ini Kita akan ulas performanya Surface adaptability Mousepad 15.000 Lancar aja ya Mouse ini gak manja Jadi kita gak harus jajan mousepad ratusan ribu Meja HPL lancar Kertas HPL lancar Di hubin juga lancar Kalau di rambut gak bisa guys Kalau meja kaca Malah gak bisa gerak guys Wajar sih Siapa yang mau pakai mouse di kaca Untuk kesimpulannya Mouse ini sangat recommended Karena untuk kelas office Ini sudah bisa dipakai untuk bermain games Jadi bisa dibilang Mouse ini juga serba bisa Oke sekian reviewnya dari kami Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya Untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami And see you next time Sub indo by broth3rmax